Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah Ada tiga yang kemarin Yaitu Di bidang fikir NU mengikuti Empat madhab Yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Kemudian ada lagi Bidang Tauhid NU mengikuti Dua ulama Yaitu Imam Abu Hassan Al-Lashari Dan Ibu Mansur Al-Maturidi Yang terakhir Di bidang tasawuf NU mengikuti dua imam Yaitu Imam Junaid Al-Baudadi Dan Imam Wazali Pada pertemuan yang kedua ini Kita akan membahas tentang usaha-usaha Nah, NU dalam mempertahankan Ahlusunawal Jawa Perlu kita ketahui bahwasannya Amaliah Ahlusunawal Jawa Di antaranya adalah Ziaroh Kubur Ziaroh Kubur dulu itu Ketika Jamaah Haji Indonesia Kemudian Ziaroh ke Rasulullah Pada waktu itu Dilarang oleh Raja Ibn Saud Atau Raja Najed Secaranya begini Ibn Saud Atau Raja Najed Itu orang yang beraliran Wahabi Beliau menaklukkan Hijaz Hijaz itu nama lain dari Mekah dan Madinah Mekah dan Madinah itu pada tahun 24-25 Dikuasai oleh Raja Ibn Saud Atau Raja Najed Najed itu nama Nama kota Nama daerah Ibn Saud itu nama orangnya Raja Apa sih itu Wahabi? Wahabi itu adalah kaum yang melarang Seperti kegiatan Ziaroh Kubur Maulud Maulud Tahlilan Dipaan Dan lain-lain Jadi orang-orang haji Paik jamaah Indonesia Malaysia Ketika Mengunjungi Atau ziaroh kemakamnya Nabi Muhammad Itu dilarang Dulu Lah bagaimana responnya Ulama-ulama Indonesia Akhirnya ulama-ulama Indonesia itu Seperti Kiai Haji Wahab Hasbuwo Itu membentuk organisasi yang bernama CCI Atau singkatan dari Central Komite Islam Central Komite Islam Dipentuk pada tahun 1921 Kemudian berubah menjadi CCC Atau Central Komite Hilafah Pada tahun 1925 Saya ulangi lagi CCI Itu 1921 CCC 1925 Dibentuk oleh Kiai Haji Wahab Hasbuwo Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk Mendatangi Raja Ibn Saud Untuk mengusulkan Atau menyarankan Atau Istilahnya apa ya? Menentang Agar diperbolehkannya Ziaroh kemakamnya Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Kiai Haji Wahab Hasbuwo Akhirnya mengajak kerjasama Yaitu dengan Kiai Himesmajur dan AUS atau Haji Omar Saeed Cokro Aminoto Ini saya bacakan Dengarkan Kiai Haji Wabas Buwah Beberapa kali melakukan Pendekatan kepada para Tokoh CCC Yaitu Kiai Haji Mas Mansur dan Haji Umar Said Cokro Aminoto Dan ulama modern Namun Diplomasi Kiai Haji Wabas Kiai Haji Wahab terkait Risalah yang berusaha disampaikannya Kepada Raja Ibn Saud Selalu berakhir dengan Kekecewaan Karena sikap tidak kooperatif Dari para kelompok modern Beliau sudah Mengajak kerjasama Tetapi Usulannya atau Penolakannya kepada Raja Ibn Saud Berakhir dengan Kekecewaan Hal ini membuat Kiai Haji Wahabas Buwah Akhirnya melakukan Langkah strategis Dengan Membentuk Kepanitiaan Yang dikenal Dengan Komite Hijas Ya Tadi kalau CCC Yang pertama CCI 1921 Kemudian CCC 1925 Yang berakhir Kekecewaan Akhirnya Kiai Wahabas Buwah Membentuk Komite Hijas Pada Januari 1926 Yang direstui Oleh Kiai Haji Hashim Ash'ari Tentunya Yayi Wahab itu Tidak syukur Membuat Tetapi Minta restu Kepada Yayi Sepuh Di antaranya Adalah Kiai Haji Hashim Ash'ari Selanjutnya Pada Tanggal 31 Januari 1926 Komite Hijas Mengundang Ulama Terkemuka Untuk Mengadakan Pembicaraan Di Mekah Para ulama Dipimpin Kiai Haji Ash'ari Datang Ke Kertopaten Surabaya Dan Sepakat Menunjuk Kiai Haji Raden Asnawi Kudus Sebagai Delegasi Komite Hijas Jadi Di Mekah Itu ada Perkumpulan Ulama Sedangkan Perwakilan Dari Indonesia Itu adalah Kiai Haji Raden Asnawi Kudus Akhirnya Akhirnya Ketika Berangkat Dari Indonesia Ke Mekah Itu Membawa Namanya Apa Membawa Organisasi Apa Kalau Datang Sendiri Kan Secara Pribadi Tetapi Harus Ada Organisasinya Itu Apa Akhirnya Lahirlah Jam Iyah Nah Datul Ulama Jadi Kiai Haji Raden Asnawi Itu Ke Mekah Di Bawah Naungan Organisasi Nah Datul Ulama Nah Nama Nah Datul Ulama Ini Atas Usul Kiai Haji Mas Alwi Bin Abdul Aziz Nama Nah Datul Ulama Ini Usulan Dari Kiai Haji Mas Alwi Bin Abdul Aziz Berangkatlah Kiai Haji Raden Asnawi Kemekah Apa Kira-kira Yang Dibawa Kiai Haji Asnawi Atau Risalah Komite Hijas Itu Yang Pertama Adalah Kebebasan Bermadhab Yang Kedua Tetap Diramaikannya Tempat-tempat Bersejarah Di Antaranya Ziarah Kemakam Makam Nabi Meminta Ezin Agar Diperbolehkan Dan Alhamdulillah Sampai Sekarang Sudah Diperbolehkan Ziarah Kemakam Nabi Muhammad S.A.W. Berkat Perjuangan Ulama Ulama Dahulu Seperti Yaya S.A.R.I. Kiai Asnawi Kiai Mas Ali Dan Aziz Dan Banyak Lagi Yang Dahulu Apa Respon Apa Balasan Dari Raja Arab Saudi Akhirnya Setelah Diprotes Dari Ulama Ulama Berbagai Macam Negara Khususnya Indonesia Akhirnya Beliau Mengeluarkan Keputusan Satu Melindungi Ajaran Empat Matab Dua Pemahlusunah Tidak Dilarang Tiga Tidak Ada Larangan Bersiarah Akhirnya Di Mekah Sekarang Boleh Tibaan Boleh Tahlilan Dan Boleh Ziarah Kubur Demikian Dari Dari Kami Mudah Mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh